Klik Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang TOUK PPG Biologi bagian yang pertama dimana bagian pertama ini saya akan membahas soal dari nomor 1 sampai nomor 15 Bapak Ibu kita mulai dari soal nomor 1 dimana soal ini tentang pilihan ganda ya Bapak Ibu, tentang strategi Book City dalam kelas biologi di salah satu SMA swasta, Book City seorang guru biologi menggunakan strategi pemberian pujian dan penghargaan untuk mengelola perilaku peserta didik kelompok yang menunjukkan kerjasama yang baik dan hasil penelitian yang mendalam diberikan pujian di depan kelas serta penghargaan berupa sertifikat Book City berharap bahwa strategi ini akan memotivasi siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam menyesuaikan proyek mereka berdasarkan narasi di atas, bagaimana evaluasi strategi pengelolaan perilaku tersebut sesuai dengan perkembangan moral siswa berdasarkan teori Colbert kalau kita lihat Bapak Ibu, jawaban yang tepat adalah A, dimana strategi ini memotivasi siswa memotivasi perilaku berdasarkan penghargaan eksternal yang sesuai dengan tahap prakonvensional strategi positif yang menggunakan pujian dan penghargaan ini untuk mengelola perilaku siswa mencerminkan motivasi berdasarkan penghargaan eksternal yang sesuai dengan tahap prakonvensional dalam teori Colbert pada tahap ini individu berfokus pada konsekuensi dari tindakan mereka seperti penghargaan atau hukuman jadi jawaban yang tepat adalah yang A, Bapak Ibu kemudian pembelian pujian dan penghargaan membantu siswa memahami pentingnya kerjasama yang sesuai dengan tahap prakonvensional kalau yang B ini, meskipun pujian itu dapat membantu siswa memahami pentingnya kerjasama ini lebih cocok untuk tahap prakonvensional yang berfokus pada norma sosial jadi lebih tepat yang A, Bapak Ibu kemudian yang C, refleksi diri strategi ini efek untuk mendorong refleksi diri dan tanggung jawab pribadi yang sesuai dengan tahap postkonvensional nah juga belum tepat refleksi diri dan tanggung jawab pribadi itu lebih berkaitan dengan tahap postkonvensional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks pada soal kemudian penghargaan meningkat kompetisi sehat di antara siswa yang sesuai pada tahap prakonvensional meskipun meningkatkan kompetisi, tapi ini tidak menjelaskan motivasi yang lebih mendasar pilihan yang terakhir, yang E, Bapak Ibu strategi ini membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai etika dan moral yang sesuai dengan tahap konvensional dan postkonvensional nah menginternalisasi nilai-nilai etika ini lebih cocok untuk tahap konvensional dan postkonvensional tetapi tidak mencakup fokus pada penghargaan eksternalnya itu sendiri sehingga jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu kemudian kita lanjut soal nomor 2 dalam kelas pembelajaran tentang pemanasan global bukseri wulandari mengatur meja dan kursi dalam kelompok-kelompok kecil yang menghadap satu sama lain nah bukseri wulandari ini memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk berdiskusi tentang penyebab dan dampak pemanasan global serta mencari solusi untuk mengatasi pemanasan global kemudian bukseri wulandari berkeliling kelas untuk memberikan bantuan jika diperlukan berdasarkan narasi diatas tindakan mana yang paling mencerminkan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik Bapak Ibu nah jelaslah jawaban yang A ini memberikan kuliah panjang ya Bapak Ibu dimana bukseri wulandari memberikan kuliah panjang tentang pemanasan global memberikan kuliah panjang adalah pendekatan yang lebih tradisional dan kurang melibatkan siswa kemudian yang B bukseri wulandari memisahkan siswa berdasarkan kemampuan akademik mereka nah kalau memisahkan siswa berdasarkan kemampuan akademik tentulah tidak mendorong kerjasama dan diskusi antara semua siswa kemudian yang C memberikan tugas individu kepada setiap siswa tugas individu juga mengurangi kesempatan untuk kolaborasi dan diskusi kelompok maka yang tepat adalah yang D Bapak Ibu dimana bukseri wulandari mengatur meja dan kursi dalam kelompok-kelompok kecil untuk diskusi sehingga pengaturan meja dan kursi dalam kelompok kecil untuk diskusi mencerminkan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik nah jadi ini memungkinkan siswa untuk berkolaborasi, berbagi ide dan belajar satu sama lain kemudian yang E ini kenapa tidak tepat karena bukseri wulandari menentukan satu siswa sebagai pemimpin diskusi di setiap kelompok menentukan pemimpin diskusi tentunya dapat saja bermanfaat tetapi tidak se-efektif pengaturan kelompok untuk diskusi bebas seperti yang ada pada soal Bapak Ibu yaitu pengaturan meja dan kursi tinggal kita lihat saja kata kunci di soalnya seperti yang disebutkan di bagian D ini tadi oke kita lanjut soal nomor 3 Bapak Ibu dimana soal nomor 3 ini adalah dalam kelas pembelajaran biologi tentang pencemaran lingkungan Bu Nining Rahayu memulai dengan memutar video dokumenter tentang berbagai jenis pencemaran lingkungan setelah itu Bu Nining membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan dampak dari masing-masing jenis pencemaran tersebut dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas berdasarkan narasi di atas analisis lah praktik pembelajaran yang dilakukan Bu Nining manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengambarkan apakah praktik tersebut sesuai dengan perkembangan kognitif siswa dan mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik nah maka jawaban untuk soal nomor 3 ini kita lihat dari yang A Bapak Ibu yang A ini dimana praktik pembelajaran tidak sesuai karena video dokumenter kurang menarik perhatian siswa nah menyatakan bahwa video kurang menarik tidak mencerminkan fakta bahwa video itu dapat memicu diskusi sehingga tidak cocok Bapak Ibu yang B praktik pembelajaran sesuai karena siswa aktif berdiskusi dan membuat presentasi yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis nah ini yang benar Bapak Ibu dimana pilihan B ini praktik bunining yang melibatkan siswa dalam diskusi dan presentasi setelah menonton video dokumenter tentulah dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mendorong keterlibatan aktif dari siswa-siswa kemudian yang C praktik bunining tidak sesuai karena siswanya mendengarkan video tanpa aktivitas tambahan memestikpun mendengarkan video adalah suatu hal yang pasif Bapak Ibu namun kegiatan diskusi dan presentasi setelahnya tentulah akan membuat siswa menjadi sangat aktif kemudian yang D praktik bunining sesuai karena memberikan informasi yang komprehensif melalui video nah memberikan informasi komprehensif adalah baik tetapi tidak cukup untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa tanpa aktivitas lanjutan begitu juga yang E Bapak Ibu praktik bunining tidak sesuai karena siswa tidak diberi waktu untuk bertanya setelah menonton video siswa diberi kesempatan untuk diskusi yang lebih penting daripada hanya memberikan waktu jadi yang tepat adalah yang B Bapak Ibu itu soal nomor 3 kita lanjut soal nomor 4 dimana dalam kelas pembelajaran biologi tentang komponen ekosistem dan interaksi antara ekosistem Pak Ahmad Syafieh mengatur ruang kelas dengan tata letak meja yang memungkinkan siswa bekerja dalam kelompok kecil nah Pak Ahmad juga menyediakan berbagai bahan belajar seperti model ekosistem, buku referensi, dan perangkat digital untuk mendukung pembelajaran selama pelajaran Pak Ahmad berkeliling memberikan bantuan dan memastikan setiap kelompok dapat bekerja dengan baik tanpa kendala dan searkan ilustrasi di atas bagaimanakah upaya yang dilakukan Pak Ahmad dan menciptakan kondisi kelas supaya yang sudah mendukung tercapainya suasana kelas yang aman dan nyaman bagi peserta didik nah kita lihat dari atas yang ini Bapak Ibu upaya Pak Ahmad tidak mendukung karena tata letak meja dalam kelompok kecil dapat mengganggu konsentrasi siswa nah tata letak meja ini dalam kelompok kecil justru sebaliknya dapat meningkatkan fokus dan kolaborasi bukan mengganggu Bapak Ibu maka yang B ini yang A ini salah kemudian yang B ini benar Bapak Ibu dimana upaya Pak Ahmad mendukung karena menyediakan bahan belajar yang beragam dan mendukung interaksi antarsiswa bisa kita lihat dari pernyataan di soal bahwa Pak Ahmad mendukung suasana kelas yang aman dan nyaman artinya dengan menyediakan bahan belajar yang beragam memfasilitasi interaksi antarsiswa dan mengatur ruang kelas yang memungkinkan untuk kerja kelompok jadi jawabannya yang B Bapak Ibu kita lanjut yang C dulu kita analisis kenapa yang C itu tidak tepat upaya Pak Ahmad tidak mendukung karena berkeliling kelas dapat mengganggu fokus siswa nah justru berkeliling kelas ini adalah untuk memberikan bantuan artinya justru menunjukkan dukungan bukan gangguan Bapak Ibu kemudian yang D upaya Pak Ahmad mendukung karena memastikan setiap kelompok bekerja dengan baik tanpa gangguan nah meskipun memastikan kelompok bekerja dengan baik itu penting Bapak Ibu menyediakan bahan belajar yang beragam itu lebih mendukung suasana kelas kemudian yang E upaya Pak Ahmad tidak mendukung karena tidak memberikan penjelasan yang cukup tentang materi pelajaran penjelasan tentang materi pelajaran tentu juga penting tetapi konteks disini lebih fokus pada interaksi dan bahan belajar jadi yang lebih tepat itu adalah yang B dimana Pak Ahmad menyediakan bahan belajar yang beragam dan seterusnya kita lanjut soal nomor 5 soal nomor 5 ini adalah soal benar-salah Bapak Ibu dimana setiap pernyataan kita akan menentukan apa pernyataan itu benar atau salah Ibu Rina menerima model pembelajaran berbasis proyek untuk mengajarkan materi daur biogeokimia siswa diminta membuat poster yang menjelaskan daur karbon, nitrogen, dan fosfor serta mempresentasikan poster mereka di depan kelas nah proyek ini diawali dengan pemberian materi pengantar unsur kimia penting bagi kehidupan diikuti dengan investigasi diikuti dengan investigasi kelompok dan diakhiri dengan presentasi klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai baik yang pertama desain pembelajaran berina sudah terstruktur dengan memberikan materi pengantar sebelum proyek dimulai nah ini sangat tepat Bapak Ibu dimana desain pembelajaran sudah terstruktur dengan memberikan materi pengantar sebelum proyek dimulai jadi pernyataan ini benar berdasarkan praktik pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Rinar siswa langsung membuat poster tanpa adanya penelitian kelompok nah ini salah Bapak Ibu tidak sesuai karena siswa tidak langsung membuat poster tanpa penelitian kelompok mereka diharapkan melakukan investigasi justru terlebih dahulu kemudian yang C siswa mengevaluasi proses dan hasil dalam mengerjakan proyek kelompok masing-masing nah ini benar juga Bapak Ibu dimana siswa mengevaluasi proses dan hasil proyek kelompok masing-masing ini terdapat pada pernyataan di soal kemudian yang D atau yang keempat siswa tidak perlu berbagi tugas dalam kelompok yang penting target produknya dapat terwujud ini tidak tepat Bapak Ibu atau salah karena siswa perlu berbagi tugas di dalam kelompok untuk mencapai hasil yang optimal bukan hanya fokus pada produknya atau produknya ini tidak menjadi fokus utama ya Bapak Ibu kemudian yang terakhir pembelajaran berbasis proyek yang dicerabatkan Bina membantu siswa memahami daur biokimia secara mendalam nah ini juga benar Bapak Ibu jadi jawabannya adalah benar-salah, benar-salah, benar yang terakhir ini pembelajaran berbasis proyek tentunya membantu siswa memahami daur biokimia secara mendalam melalui pengalaman secara langsung nah jadi Bapak Ibu jawaban untuk soal nomor 5 ini yang pernyataan yang benar adalah 1, 3, dan 5 atau bisa kita tuliskan BSBSB di soal nomor 6 masih tentang benar-salah, benar-salah di mana Buksari merancang alat tujuan pembelajaran untuk materi pemeriksaan limbah dan bahan alam dengan pendekatan inkwiri siswa dimulai dengan mengajukan pertanyaan tentang dampak limbah terhadap lingkungan kemudian mereka melakukan penelitian untuk menemukan metode pengolahan limbah yang efektif setelah itu siswa mempresentasikan teman mereka dan merekomendasikan strategi untuk mengurangi limbah di sekolah nah pembelajaran diakhiri dengan refleksi individu di mana siswa menuliskan rencana tindakan pribadi untuk meminimalkan limbah dalam kehidupan sehari-hari nah klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai kita coba lihat dari yang pertama alur tujuan pembelajaran Buksari dimulai dengan pertanyaan tentang dampak limbah terhadap lingkungan nah benar Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa lihat di soal tadi alur tujuan pembelajaran Buksari dimulai dengan pertanyaan tentang dampak limbah terhadap lingkungan artinya ini merupakan langkah awal yang baik dalam pendekatan inkwiri kemudian yang kedua siswa hanya melakukan penelitian tanpa mempresentasikan teman mereka nah ini salah Bapak Ibu karena sudah kita baca juga siswa tidak hanya melakukan penelitian tetapi juga mempresentasikan teman mereka sehingga pernyataan ini tidaklah tepat Bapak Ibu kemudian yang ketiga alur tujuan pembelajaran mencakup rekomendasi strategi untuk mengurangi limbah di sekolah nah ini juga benar Bapak Ibu seperti yang ada di soal tadi dimana yang ketiga ini adalah alur pembelajaran mencakup rekomendasi strategi untuk mengurangi limbah di sekolah yang merupakan bagian dari hasil akhir dari proses pembelajaran kemudian yang keempat Bapak Ibu yang keempat ini juga benar refleksi individu tentang rencana tindakan pribadi untuk meminimalkan merupakan bagian dari alur tujuan pembelajaran nah seperti yang kita baca refleksi individu tentang rencana tindakan pribadi adalah bagian dari alur tujuan pembelajaran jadi sehingga pernyataan ini juga benar Bapak Ibu bisa kita baca juga jadi ini benar karena refleksi individu itu adalah bagian penting dari proses pembelajaran yang terakhir siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan pada awal pembelajaran nah ini Bapak Ibu siswa tidak diminta untuk mengajukan pertanyaan pada awal pembelajaran sehingga ini salah karena siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan di awal pembelajaran sebagai bagian dari pendekatan inquiry oke jadi jawaban yang terakhir ini salah Bapak Ibu dengan kata lain jawabannya adalah BS BBS atau yang benar pernyataan 1, 3, dan 4 nomor 7 virus K telah menyebabkan peningkatan kasus infeksi di kota P kejalanan dilaporkan termasuk demam tinggi batu kering dan kelelahan ekstrim penularan terjadi melalui udara dan kontak langsung dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi upaya penanganan melibatkan karantina pasien penggunaan masker dan kampanye kesehatan tentang kebersihan tangan berdasarkan data di atas mana dari kegiatan berikut yang dapat Anda rancang sebagai bagian dari pembelajaran kontekstual berbasis berbasis problem solving nah pilihan jawaban ini bisa lebih dari 1 Bapak Ibu berarti kita akan memilih jawaban yang jawabannya tidak hanya 1 saja tapi bisa lebih dari 1 yaitu 2 atau 3 kita lihat dari yang A Bapak Ibu mempelajari siswa mempelajari interaksi antara reseptor dan epitor pada desain vaksin virus secara molekul mempelajari interaksi molekul vaksin terlalu teoretis untuk konteks ini Bapak Ibu sehingga ini tidak dapat kemudian siswa membuat poster edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan tangan dan higienitas pribadi nah ini benar Bapak Ibu gimana siswa membuat poster edukasi adalah kegiatan yang relevan untuk pembelajaran kontekstual dan tentunya berbasis problem solving juga karena mendidik masyarakat tentang kebersihan tangan kemudian yang C siswa meneliti dan mengembangkan obat untuk menyembuhkan infeksi virus Ki nah meneliti dan mengembangkan obat adalah kegiatan yang mungkin melibatkan banyak faktor dan tidak langsung terkait dengan masalah yang ada Bapak Ibu kemudian siswa merancang kampanye penggunaan masker di komunitas lokal nah ini juga benar dimana merancang kampanye penggunaan masker juga merupakan kegiatan yang langsung berhubungan dengan penanganan virus Ki dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang terakhir menyusun laporan tentang efektivitas karantina dalam menjaga penyebaran virus ini belum tepat Bapak Ibu karena menyusun laporan tentang efektivitas karantina walaupun relevan tetapi lebih bersifat analitis daripada tindakan secara langsung maka jawaban yang tepat untuk pilihan ini adalah B dan D siswa membuat poster edukasi kemudian merancang kampanye penggunaan masker kita lanjut soal nomor delapan Pak Hasan menggunakan buku teks biologi yang sangat rinci sebagai sumber belajar utama dan pembelajaran tentang komponen penyusun sel dan ciri-ciri sel buku teks tersebut dilengkapi dengan gambar-gambar warna dan diagram yang membantu menjelaskan struktur sel selain itu Pak Hasan juga memberikan handout berisi ringkasan materi dari buku teks untuk memperkuat pemahaman siswa nah berdasarkan ilustrasi di atas bagaimana Anda mengevaluasi apakah sumber belajar yang digunakan oleh Pak Hasan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran nah kita lihat dari yang A sumber belajar yang digunakan Pak Hasan sudah sesuai karena memberikan informasi yang rinci dan gambar yang jelas nah jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A Bapak Ibu karena kita melihat bahwa sumber belajar yang digunakan oleh Pak Hasan itu sudah sesuai karena memberikan informasi yang rinci dan gambar yang jelas sehingga ini membantu siswa memahami komponen penyusun sel dengan baik sementara pilihan yang B itu Bapak Ibu mengandalkan buku teks tidak sesuai karena siswa perlu memahami dengan membaca tanpa aktivitas praktis artinya memengandalkan buku teks tanpa aktivitas praktis tidak sepenuhnya tepat Bapak Ibu jadi tidak sepenuhnya tepat tetapi buku teks dapat tetap efektif jika digunakan dengan cara yang tepat pula yang C sumber belajar sudah sesuai karena dilengkapi dengan handout yang memperkuat pemahaman nah handout memperkuat pemahaman tetapi bukan satu-satunya indikator kesesuaian sumber belajar Bapak Ibu kemudian yang D sumber belajar tidak sesuai karena hanya mengandalkan satu jenis sumber belajar mengandalkan satu jenis sumber belajar dapat menjadi suatu kelemahan namun buku teks yang rinci dapat cukup efektif jika didukung oleh metode yang lain Bapak Ibu begitu juga yang E sudah sesuai karena buku teks adalah sumber belajar utama di kelas buku teks sebagai sumber utama ini tentunya tidak menjamin kesesuaian karena konteks dan metode pembelajaran juga menjadi suatu hal yang penting Bapak Ibu jika jawaban yang tepat adalah yang A sesuai dengan pernyataan yang ada di soal nomor 9 Pak Budi menggunakan animasi komputer untuk menjelaskan sistem transport membran sel dalam pembelajaran biologi animasi tersebut menunjukkan proses difusi, osmosis, dan transport aktif dengan visual yang menarik dan interaktif setelah menonton animasi, Pak Budi mengajak siswa berdiskusi tentang mekanisme transport tersebut dan memberikan beberapa contoh aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dasarkan alasi di atas analisis lah apakah desain pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Budi dapat menumbuhkan minat belajar biologi pada siswa kita lihat pilihannya A yaitu desain pembelajaran tidak menumbuhkan minat belajar karena animasi hanya berfungsi sebagai hiburan nah menganggap animasi hanya sebagai hiburan ini mengabaikan nilai edukatif dan interaktifnya sehingga salah Bapak Ibu kemudian desain pembelajaran menumbuhkan minat belajar karena visual yang menarik dan diskusi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari nah ini benar Bapak Ibu nah jadi ini pilihannya karena desain pembelajaran Pak Budi ini menumbuhkan minat belajar karena menggabungkan visual yang menarik melalui animasi dan diskusi yang relevan dengan aplikasi nyata jadi ini menciptakan keterlibatan siswa yang lebih aktif Bapak Ibu kemudian yang C desain pembelajaran tidak menumbuhkan minat belajar karena siswa hanya menonton tanpa interaksi jadi meskipun menonton tanpa interaksi tampaknya sebuah hal yang pasif tapi diskusi setelahnya adalah interaksi yang sangat penting Bapak Ibu desain pembelajaran menumbuhkan minat belajar karena animasi komputer membuat konsep astrak lebih mudah dipahami meskipun animasi membantu pemahaman konsep yang astrak Bapak Ibu tapi itu bukan satu-satunya alasan untuk menumbuhkan minat kita minat peserta didik terutama minat belajar ya kemudian yang E desain pembelajaran tidak menumbuhkan minat belajar karena tidak menggunakan metode pembelajaran langsung metode pembelajaran langsung juga tidak selalu diperlukan jika interaksi dan visual menarik bisa telah diterapkan sebelumnya jadi yang paling tepat itu adalah yang B Bapak Ibu karena menggabungkan visual yang menarik melalui animasi dan diskusi yang relevan nomor 10 Pak Rahman Hidayat menerapkan metode diskusi kelompok dalam pembelajaran tentang pembelahan sel siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan masing-masing kelompok diberikan topik tertentu terkait mitosis dan meiosis untuk didiskusikan dan setiap kelompok kemudian mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas dan diakhiri dengan sesi tanya-jawab berdasarkan narasi di atas strategi mana yang paling sesuai untuk menumbuhkan nalar kritis peserta didik kita lihat dari yang A memberikan cerama panjang tentang pembelahan sel cerama panjang tentunya tidak mendorong keterlibatan aktif siswa menggunakan metode tanya-jawab langsung setelah setiap presentasi kelompok nah ini yang benar Bapak Ibu dimana menggunakan metode tanya-jawab setelah setiap presentasi kelompok itu tentulah sangat efektif untuk menumbuhkan nalar kritis peserta didik karena siswa itu atau peserta didik kita didorong untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi yang telah dipresentasikan kemudian yang C menyuruh siswa membaca buku teks dan membuat rangkuman nah maka jelas untuk tidak menumbuhkan nalar kritis dimana membaca buku teks dan membuat rangkuman itu lebih pasif dan tidak mendorong diskusi kemudian yang D memberikan ujian tertulis tentang mitosis dan miosis ujian tertulis tidak mendukung diskusi dan interaksi secara langsung Bapak Ibu kemudian mengajak siswa melihat model atau alat praga pembelahan sel juga sebenarnya dapat membantu tetapi tidak se-efektif diskusi langsung dalam menumbuhkan nalar kritis sehingga jawaban yang paling tepat itu Bapak Ibu adalah yang B baik kita lanjut soal nomor 11 asesmen yang berpusat pada peserta didik dimana Pak Tigor ini menggunakan beberapa metode asesmen dalam pembelajaran tentang sistem transport tumbuhan transport pada tumbuhan ya yang memberikan tes tertulis untuk menguji pemahaman dasar siswa tentang konsep-konsep utama selain itu Pak Tigor juga mengadakan diskusi kelompok dimana siswa harus menjelaskan bagaimana air dan nutrisi bergerak melalui silam dan ployom setelah diskusi siswa diminta membuat diagram alir yang mengambarkan proses transportasi tersebut dan skandalasi di atas mana adalah asesmen berikut yang dapat Anda tentukan sebagai asesmen yang sesuai dan berpusat pada peserta didik nah karena pilihannya lebih dari satu Bapak Ibu jadi Bapak Ibu bisa pilih di antara dua atau tiga pernyataan kita lihat pernyataan yang pertama Bapak Ibu yaitu tes tertulis dimana tes tertulis untuk menguji pemahaman dasar jadi tes tertulis untuk menguji pemahaman dasar ini belum tepat Bapak Ibu karena meskipun ini penting tes tertulis itu lebih bersifat individual dan tidak sepenuhnya mencerminkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau pada siswa kemudian yang B diskusi kelompok tentang pergerakan air dan nutrisi nah ini jelas benar Bapak Ibu dimana dari metode asesmen yang berpusat pada peserta didik ini karena melibatkan interaksi dan kolaborasi antar siswa sehingga memungkinkan mereka untuk belajar dari satu sama lain dan mengembangkan pemahaman yang lebih mentah maka yang B ini tepat Bapak Ibu yang C pengembangan pembuatan diagram alir oleh siswa nah ini juga benar Bapak Ibu yang C dimana pembuatan diagram alir oleh siswa ini adalah kegiatan kreatif yang mengharuskan siswa untuk mengorganisis informasi dan menunjukkan pemahaman mereka secara visual jadi ini juga mendorong pemikiran kritis dan refleksi kemudian yang D presentasi individu tentang sistem transportasi pada tumbuhan presentasi individu ini juga lebih bersifat individu Bapak Ibu dan tidak melibatkan kolaborasi antar siswa kemudian yang E observasi siswa selama pelaksanaan diskusi observasi siswa selama pelaksanaan diskusi ini meskipun observasinya penting tapi ini lebih merupakan teknik penilaian daripada aktivitas yang berpusat pada peserta didik atau kepada siswa jadi jawaban yang tepat adalah B dan C Bapak Ibu untuk nomor 11 kita lanjut soal nomor 12 perhatikan gambar di bawah ini nah jadi itu ada petal, stigma, style, fistis, ovary, ovul, stance, spal, anter, filamen untuk bagian stamen berdasarkan gambar struktur reproduksi pada tumbuhan tersebut bagaimana Anda dapat menciptakan Anda akan menciptakan asesmen yang berpusat pada peserta didik untuk mengevalasi pemahaman mereka nah Bapak Ibu bisa lihat yang membagikan kuis interaktif pilihan ganda tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya jadi ini bersifat evaluatif dan tidak melibatkan eksplorasi mendalam oleh siswa untuk yang A kemudian yang B meminta siswa membuat diagram bunga dan label bagian-bagiannya meminta siswa ini meskipun ini bermanfaat kurang melibatkan kolaborasi dan kreativitas dibandingkan proyek kelompok kemudian yang C mengajak siswa melakukan penelitian tentang proses berwajar dan melaporkannya sama seperti yang B tadi ini bisa menjadi asesmen yang baik tetapi tidak se-interaktif dan kreatif seperti proyek kelompok yang dirancang maka jawaban yang paling tepat adalah yang D yaitu membuat proyek kelompok di mana siswa merancang model 3D bunga dan menjelaskan proses reproduksinya jadi ini jawaban yang tepat Bapak Ibu di mana proyek kelompok ini mengajak siswa untuk berkolaborasi dan menerapkan pengetahuan mereka secara praktis yang merupakan inti dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang E mengadakan testur tulis tentang tahapan tahap tahap reproduksi pada tumbuhan ini juga sama seperti A tadi ini bersifat evaluatif dan tidak melibatkan eksplorasi yang mendalam Bapak Ibu sehingga jawabannya adalah yang D kita lanjut soal nomor 13 nah berikut ini merupakan jenis ejim yang berperan dalam pemecahan zat makanan di dalam saluran pencernaan manusia nah ada delapan di situ yang dituliskan ada amilase, pepsin, dipase, amilase kripsin, sukrase, maltase, lantaktase serta organ penghasil dan fungsinya masing-masing berdasarkan tabel di atas manakah diantara pilihan di bawah ini merupakan teknik asesmen yang tepat untuk mengukur pemahaman peserta didik Bapak Ibu nah ini soal yang ke 13 juga pilihannya lebih dari satu Bapak Ibu bisa lebih dari satu artinya dua atau tiga kita lihat yang pertama guru menyusul lembar soal kognitif yang menanyakan mengenai jenis dan fungsi enzim pencernaan makanan jadi ini menguji pemahaman dasar siswa tentang enzim dan fungsinya jadi ini adalah benar yang B guru memberi kuis yang berisi soal menjodohkan nama enzim dan fungsinya pada proses pencernaan makanan nah ini juga benar Bapak Ibu dimana ini adalah metode aktif yang mengharuskan siswa untuk berpikir dan menghubungkan informasinya kita lihat berdasarkan konteks soal ya Bapak Ibu kemudian yang C guru meminta siswa membuat minmet mengenai enzim yang berperan dalam proses pencernaan makanan nah ini juga perlu Bapak Ibu dimana pada saat dasarnya adalah kita membuat minmet mendorong siswa untuk memorganisasi informasi dan menunjukkan pemahaman mereka secara visual yang D guru membagikan anket untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi pencernaan makanan nah ini belum tepat Bapak Ibu karena ini lebih bersifat pengukuran sikap daripada pemahaman materi kemudian yang E guru menyusul lembar observasi untuk mengamati seluruh jawaban dan tingkat puasaan materi oleh siswa nah ini juga belum tepat Bapak Ibu karena guru menyusul lembar observasi ini juga lebih bersifat evaluatif artinya tidak mendukung pemahaman secara langsung sehingga jawaban yang tepat adalah A, B dan C nomor 14 berikut ini adalah nilai reproleh siswa setelah mengikuti ulangan harian pada materi sistem sirkulasi pada manusia di kelas 11, 1 SMA Tunas Bangsa nah disitu ada Rahma Aulia, Zahra, Putri, Yuda, Yuli, Fiona Aziza, Indah, Risna, Rashid, Yudi, Agung, Pendi, dan Iqbal bisa Bapak Ibu lihat disitu ada yang lebih dari 65 dan ada yang di bawah 65 dimana dari hasil penilaian tersebut diatas diketahui bahwa 5 siswa 33% belum memenuhi KTP yang ditetapkannya itu sebesar 65 nah kita bisa warnai ya biar kelihatan 2 3 4 dan 5 pas ya nah untuk membantu meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai sistem sirkulasi maka guru memiliki inisiatif untuk memberikan umpan balik kepada siswa hal berikut ini yang dapat dilakukan oleh guru dalam memberikan umpan balik adalah nah Bapak Ibu ini kembali pilihannya lebih dari satu artinya kita bisa memilih dua atau tiga pilihan memberikan motivasi kepada siswa yang memperoleh nilai di bawah KTP untuk lebih banyak memanfaatkan waktu untuk belajar dan membaca materi di rumah dan lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas nah itu adalah jawaban yang benar Bapak Ibu di mana yang A ini kita memberikan motivasi kepada siswa yaitu umpan balik positif tentunya dapat meningkatkan motivasi dan membantu siswa yang sedang berjuang Bapak Ibu kemudian yang B memberikan kesempatan kepada siswa yang nilai yang masih kurang untuk mengemukakan kesulitan materi dan konsep yang belum dipahami nah memberikan kesempatan kepada siswa ini untuk mengemukakan kesulitan ini menciptakan ruang bagi siswa untuk diskusi dan memahami materi lebih baik kemudian yang C memberikan apresiasi kepada siswa yang meraih nilai tertinggi dan memberinya kepercayaan untuk menjadi tutor teman sebaya kepada siswa yang lain yang masih kurang nah ini juga benar Bapak Ibu di mana ini mendorong siswa untuk saling belajar dan berkolaborasi kemudian yang D guru tidak membagikan hasil penilai kepada siswa sehingga siswa tidak perlu merasa cemas terhadap hasil ulangannya yang diberikan nah ini keliru Bapak Ibu di mana ini tidak mendukung transparansi dan pengembangan siswa kemudian yang E mendesain pembelajaran dengan menggunakan strategi dan pendekatan baru yang dianggap inovatif oleh guru tanpa memperhatikan kemajuan belajar siswa karena ada tanpa memperhatikan kemajuan siswa artinya ini tidak relevan karena tidak fokus pada kebutuhan dan kemajuan siswa maka jawaban yang paling tepat nonton nomor 15 adalah sorry nomor 14 adalah A, B dan C soal terakhir untuk bagian pertama Bapak Ibu adalah soal nomor 15 di mana soal 15 ini adalah tentang prosedur penyusunan laporan hasil belajar diikut ini adalah data hasil capaian pembelajaran seorang siswa di kelas 11 IPA 1 SMA Tunas Taruna Bangsa di mana namanya Dian Rahmawati nisnya 011 ada biologi, fisika dan seterusnya KKM-nya 70 pengetahuan 85 praktik 80 sikap 85 untuk fisika 70 KKM pengetahuan 80 praktik 80 dan sikap 85 pernyataan yang tepat terkait prosedur penyusunan laporan hasil belajar siswa adalah nah kita lihat dari yang pertama Bapak Ibu adalah kolom pengetahuan kolom pengetahuan diisi dengan nilai dan salah satu penilaian informatif dari pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan dalam satu semester nah ini kolom pengetahuan diisi dengan nilai dari salah satu penilaian ini tidak memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian siswa seharusnya yang dinilai bukan hanya salah satu kemudian yang B kolom B adalah kriteria ketutasan belajar yang ditentukan oleh masing-masing guru bidang studi yang B ini kriteria ketutasan belajar artinya ini tidak bisa dianggap prosedur penyusunan laporan nah maka yang tepat adalah yang C dimana kolom praktik diisi dengan nilai kumulatif dari hasil pencapaian SK dan KD aspek praktik pada pembelajaran tertentu selama satu semester jadi ini adalah salah satu solusi Bapak Ibu dimana nilai praktik diisi dengan nilai kumulatif artinya ini adalah pendekatan yang tepat untuk menilai hasil belajar siswa selama satu semester Bapak Ibu kemudian yang di kolom sikap diisi dengan hasil penilaian aspek sikap pada suatu matahari pelajaran selama satu semester yang perlu dengan wawancara kepada siswa nah ini juga belum tepat Bapak Ibu dimana metode ini tidak objektif dan bisa menghasilkan sebuah bias yang baru kemudian yang E kolom sikap diisi dengan hasil penilaian aspek afektif siswa di luar kelas maka ini tidak mencakup penilaian yang terstruktur sesuai dengan prosedur yang diharapkan nah seperti itu Bapak Ibu jawaban dari soal nomor 1 sampai 15 semoga Bapak Ibu bisa ikut menyimak dan coba mengerjakan semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati